Terima kasih telah menonton 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 Ini adalah Sebuah super apps Super apps yang Cara sistemnya itu mirip-mirip Kalau kita mau melihat analoginya Kayak di Google lah sekarang Google kan ada itu Ibaratnya Namanya itu single sign on SSO SSO itu Jadi kayak Misalnya kita mau login Ataupun registrasi di suatu aplikasi Pastinya kan kita udah melihat tuh Login atau register with Google Nah Nanti itu kedepannya PPTK Dan kayak gitu Untuk masing-masing mitranya Atau aplikasi yang Dibuat oleh naunan PPTK Jadi nanti kedepan Misalkan ada namanya Apa ya Kawal Kawal something Kawal kota lah gitu Misalnya Kawal kota Misalkan ada Suatu mitra yang ingin join Nanti ada tuh tombolnya kayak Login with PPTK Account Single sign on Nah gitu Nah Untuk database-nya sendiri juga Nanti PPTK akan membuat Secara terpusat tuh Mulai dari Seberagam banyak aplikasi yang ada Nanti itu akan Dipusatkan Dan disorting Berdasarkan jenis aplikasi yang ada Jadi misalkan Kita udah Register dengan Akun PPTK nih Kita udah punya Lalu kita mau masuk ke Aplikasi lain yang Di bawah nama PPTK Misalkan Kawal desa Kawal petani Kawal Kawal-kawal lainnya Kita kasih apa Jadi Nanti kita bisa Login ke sana Terus kita Melakukan Pengolahan data di sana Nah data yang tersebut Nanti akan Di Apa ya Di Kata bisa Di Transaksi Transaksi database Di sana Yang akan Mengolah data tersebut Dan disorting Ini data dari aplikasi mana Dan mau masuk ke mana Nanti akan dipusatkan Dan dimasukkan ke dalam database Nah database itu sendiri Yang nanti akan Digunakan sebagai Kayak tempat Penyimpanan Data besar Jadi bisa Diambil nanti Berdasarkan Satu query saja Supaya Nanti Sistemnya tidak berat Memanggil banyak query Jadi misalkan dari Kawal petani Kawal desa Ingin mengambil Data historinya Bisa diambil Liket Langsung Dari database yang besar Itu Kalau boleh tahu Dari sistem Arsitektur itu Ada AI Oh ya AI Pasti ada Kalau AI Di sini Untuk yang sudah Terimplementasi Ada Smart parking Smart parking Smart parking Jadi Ada kamera Dipasang di Lantai ke-8 Kalau nanti Boleh bisa lihat Di website Di Smartparking.pptk.id Nah disitu Ada Sebuah Artificial Intelligence Dengan Turunannya Mesin learning Yang berfungsi Untuk Memetakan Tempat parkir itu Sedang terisi Atau enggak Jadi Kayak di Kasih bonding box Di kamera itu Di capture Sekian detik Sekali Diolah oleh Worker Machine learning ini Jadi dikasih Ini Kayak Parkir ini Kosong atau enggak Mungkin ke depan Kalau misalkan Untuk membahas Mengenai Machine learning Itu bisa Entah dari Tim podcast ini Nanti mengundang Kak Lana Dan Beliau Alina Dari AI Khususnya Machine learning Mungkin bisa Lebih banyak Ngobrol Ke beliau Di VPS Nah Dari sekian Banyaknya sistem Yang dari aplikasi Di BPT Ika Ada enggak sih Kelebihan Dari Sistem-sistem Tersebut Kelebihannya Jadi untuk Kelebihannya itu Pertama kita itu Menggunakan Text-stack Atau teknologi Yang digunakan Untuk membangun Aplikasi itu Terbaru Misalkan Framework Yang digunakan Bahasa pemrograman Yang mengikuti zaman Pengembangan zaman Dan juga Database Yang terkini Oh iya Database tadi Saya lupa Untuk database Yang digunakan Di BPT Itu Menggunakan MongoDB Jadi beda dengan Database yang telah Digunakan oleh Perusahaan-perusahaan Konvensional lainnya Seperti Relational Database Misalkan MySQL Postgre Oracle Dan lain Apa sih kelebihannya MongoDB ini Jadi MongoDB ini Database Yang fungsinya Memang Untuk menyimpan Data yang sangat besar Disini Bicaranya kayak Big Data Jadi data yang sangat besar Itu Efisien jika disimpan Di MongoDB Karena lebih Simple juga sih Kayak untuk Proses penggilan Datanya Dan untuk Penyimpanannya Karena kalau untuk Relational Database Itu banyak relasi Ke table-table lain Dan Itu bisa dibilang Cukup Nah di sistem Arsitektur ini Termasuk IOT Boleh tahu gak Ini IOT bagian Apanya IOT nya Jadi untuk IOT nya Sendiri Karena memang Salah satu Kayak Market nya Dari PPTK Ini kan Kebanyakan Dari IOT nya Untuk mengundang Client IOT nya IOT nya Banyak 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 Karena kemarin Pernah sempat Postcase Sama Kang Fahmi Betul Dia kan Memang jago nya Itu di IOT Untuk IOT PPTK Macem-macem Itu Yang Sudah terimplementasi Banyak Ada dari Sumber PJU Kenarangan jalan Terus ada juga Untuk Bagian smart parking Tadi Ada bagian IOT juga Itu jadi Bahkan Kayak Penggabungan Banyak Sistem kan Ada dari Artificial Intelligence nya Machine Learning Ada dari Internet of Things nya IOT Yang bagian Kameranya Bagian Websitenya Mobile nya Dan lain Ada juga Di PT LSKK Kan banyak Kayak Alat-alat IOT Sudah dibangunkan Kayak Misalkan Untuk Timbangan gas Timbangan dispenser Macem-macem Banyak Mungkin Kawan-kawan Yang menonton Itu kan Bisa Memangin Ke PT LSKK Untuk Melihat Alat-alat Dari PPT KITB Sekarang kan Sudah banyak Bikin Website Atau Aplikasi Di PPT IK Salah satu Misalnya nih Salah satu Aplikasi Cara kerjanya Itu gimana Aplikasi Contohnya Apa Kita Mengambil Contoh Dari Kawal Petani Jadi Untuk Kawal Petani Ini Dia Ada Suatu Sistem Yang Berfungsi Untuk Mengawal Pertumbuhan Suatu Pertanian Lagi Jadi Di suatu Daerah Misalkan Dimana Misalkan Di Lampung Misalkan Di Lampung Ada Seorang Yang Ingin Apa Ya Memanajemen Suatu Pertanian Secara Online Jadi Lebih Dimodernisasi Misalkan Lahannya Kita Ambil Contoh Kopi Kopi Jadi Kopi Ini Mulai Dari Awal Penanaman Itu Sudah Dilakukan Survei Dan Inputan Di Aplikasi Kita Jadi Ada Surveyor Nanti Yang Masuk Kedalam Perkebunan Kopi Nanti Dicek Dan Dicek Dan Disurvei Secara Berkala Itu Nanti Setiap Bulan Ataupun Jangka Waktu Tertentu Akan Dicek Dan Di Update Di Aplikasi Nah Nah Disitu Nanti Setiap Panen Dari Kopi Tersebut Nanti Akan Dikan Dari awal Dari awal Survei Nanaman Sampai Dari Dia Panen Nanti Akan Dipuatkan Kayak Apa Grafik Data Data Tersebut Kayak Misalkan Panen Bulan Sekian Berapa Sih Gitu Atau Gimana Dari Data Data Tersebut Nanti Kedepannya Bisa Kedepannya Itu Bisa Diolah Untuk Lebih Besar Lagi Misalkan Kita Akan Mengimplementasikan Artificial Intelligence Machine 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 Untuk Bisa Dipakai Contohnya Contohnya Itu Untuk Membuat Ramalan Dari Kopi Tersebut Akan Panen Dalam Waktu Kapan Dan Menghasilkan Seberapa Banyak Menggunakan Algoritma Dari Machine Learning Gitu Kira-kira Kang Ngatuhkan Tadi Menggarap Aplikasi Kawan Tetani Nah Kalau Untuk Bikin Aplikasi Itu Berapa Lama Untuk Bikin Aplikasi Itu Biasanya Sudah Ditentukan Dari Awal Kita Briefing Dengan Tim Teknis Dari awal Misalkan Untuk Pembuatan Dokumentasi Dokumentasi Desain Terus Alur Sistemnya Bagaimana Lalu Selanjutnya Diberikan Skema Waktu Untuk Dari Pembuatan Backend Frontend Itu Sudah Ditentukan Jadi Kalau Dari Kemarin Itu Kurang Lebih Garap Dari Juli Dan Sekitaran Akhir Agustus Sudah Publish Di Produksi Kalau Boleh Tahu Hambatannya Apa Dan Gimana Cara Buat Ngadepin Hambatan Itu Jadi Untuk Hambatannya Itu Sendiri Apa Ya Kayak Kita Itu Lebih Kurang Apa Ya Kayak Kalau Kita Engerti Sesuatu Harus Berkomunikasi Itu Karena Sedisi Masih Junior Jadi Harus Banyak Ngobrol Ke Atas Misalkan Ke AC Kan Kalana Dan Lain Lain Jadi Untuk Hambatan Kemarin Kurang Lebih Apa Ya Lebih Untuk Alurnya Saja Untuk Alurnya Yang Tepat Gimana Cara Untuk Mengatasinya Kita Berbanyak Bicara Kepada Yang Lebih Paham Dan Sengi Or Supaya Untuk The best Untuk Aplikasi Kalau Menurut Kakak Untuk Orang-orang Yang Gak Ngerti Tentang Dev Lever Pengen Belajar Tentang Bidang Ini Harus Mulai Dari Mana Untuk Kawan-kawan Yang Ingin Mendalami Ataupun Switch Karir Misalkan Dari Bisnis Ilm Hukum Ataupun Segala Macem Ingin Belum Kebagian Flopper Itu Syaratnya Adalah Yang Pertama Mau Kalau Gak Mau Ya Sampai Berapa Tahun Sudah Setelah Mau Yang Pertama Itu Kita Mau Kemana Fokus Back End Mobile Dipilih Dari Back Back End Setelah Kita Menentukan Kita Lihat Cari Roadmap Untuk Mendalami Hal Tersebut Misal Untuk Yang Trend Saat Ini Bahasa Pemrograman Apa Untuk Back End Lalu Setelah Database Yang Digunakan Apa Untuk Back End Selanjutnya Server Yang Bisa Digunakan Apa Itu Kita Cari Tahu Kita Bisa Mulai Mendalami Hal Tersebut Saya Ingin Masuk Ke Back Dengan No JS Lalu Database Saya Ingin Mendalami MongoDB Ataupun PostgreSQL Untuk Server Saya Ingin Cloud Computing Saya Saya Maka Amazon Observice Misalkan Ataupun Google Cloud Provider Jadi Mulai Didalamin Hal Tersebut Tapi Balik Lagi Ke Hal Awal Intinya Adalah Harus Mau Dan Kun Untuk Ngoding Karena Kalau Kita Belajar Skim Masas-masasan Susah Mau Bisa Mengerti Itu Kurang Nah Kakak Ini kan Udah Banyak Banyak Bikin Website Sama Aplikasi Ini Kalau Boleh Tahu Apa Si Yang Bikin Kakak Mau Mengelola Project Dan Menetap Di PPTIK Ini Jadi Untuk Yang Pertama Adalah Saya Masih Belajar Bukan Karena Apa Yang Dari Perusahaan Kita Di Dunia Programming Itu Semuanya Semuanya Itu Pasti Terus Belajar Karena Teknologi Itu Perubahnya Cepat Banget Lagi Baru Beberapa Minggu Luar Bahasa Pengureng Baru Terus Database Baru Stek Stek Baru Nah Untuk Saya Tetap Stay Di Sini Karena Saya Menyadari Untuk Ilmu Yang Saya Miliki Itu Masih Kurang Jadi Harus Terus Belajar Terus Mengambil Ilmu Yang Ada Di Sekililing Saya Karena Saya Melihat Di PPTIK Ini Banyak Ilmu Yang Bisa Dicari Dan Bisa Dipelajari Untuk Entah Saya Kedepan Bisa Berbaur Ataupun Membuat Project Yang Besar Jadi Ilmu Ilmunya Lebih Baik Saya Ambil Dari Sini Mau Minta Tip Untuk Hidup Di Masa Sekarang Menurut Akan Untuk Hidup Di Masa Sekarang Gimana Ya Chill Terus Termasuk Gensin Jangan Banyak Jalan Jalan Kalau Masih muda Gini Gak Apa-apa Kita Sulit 5 tahun Terlebih dahulu Atau Berapa Tahun Awal Misalkan Kedepannya Gitu Udah Kek Kerja Atau Udah Autopilot Jadi Ya Kalau ada Peluang Di depan Kalian Ya Ambil Aja Selagi Misalkan Kalian Bisa Kedepannya Memperkirakan Kalau Saya Ambil Peluang Ini Bakal Bagus Untuk Berusaha Kedepan Karena Saya Kesini Juga Asal Asalnya Dari Nekat Terobos Sebenarnya Dari Dulu Itu Saya Mengikuti Program MBKM Studi Independent Lalu Setelah Sudah Lulus Dari Program Tersebut Dipanggil Sama Kaprodi Di Kampus Kamu Mau Bagang Di Bandung Ya Saya Tidak Mikir Dua kali Lagi Karena Ini Peluang Kapan Lagi Mau Di Luar Nyari Ilmu Yang Banyak Karena Kalau Saya Stuck Di Saya Menyadari Apa Yang Saya Dapatkan Tidak Sebanyak Yang Ada Di Luar Jadi Dari Hal Tersebut Saya Regas Ke Bantung Sudah Berapa Lama Di Sini Dan Banyak Hasil Beda Yang Saya Rasakan Selama Empat Tahun Di Lampung Ilmu Yang Saya Dapatkan Banyak Dari Studi Independent Dan Disini Jadi Ilmu Di Luar Kampus Jadi Terbukti Sampai Sekarang Jadi Sini Jadi Intinya Kalau ada Peluang Tidak 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 Jadi Dari Awal Harus Berusaha Biar Kedepannya Lebih Tertat Oke Guys Wah Seru Banget Ngobrol Ngobrol Bareng Sama Kang Haji Ini Menasarkan Siapa Lagi Selanjutnya Jangan Lupa Nonton Podcast PPT Ika Tada She's Tidak